Bagaimana caranya pemerintah ini bisa menyediakan cukup duit Untuk membackup kebutuhan masyarakat Saatnya berdali di Dali Dero Balik lagi bersama Dali Dero Masih bersama Bang Yozirial Bang, apa namanya Berarti memang Ya kan, refocusing Vaksin segala macam ini Seberapa besar harapannya bisa memulihkan ekonomi kita yang Terutama Lampung lah Karena secara angka-angka saya lihat memang Wah NTP segala macam, IPM apa segala macam Enggak tahu-tahu lagi lah kita gitu Kalau kampanye pemerintah pusat kan Ini diharapkan bisa memperbaiki situasi Saya belum melihat ininya ya Belum melihat Apa ya Benang merahnya Antara vaksin pandemi ini dengan Perbaikan situasi ke depan Asumsinya pemerintah Ini sorry saya potong Asumsinya pemerintah dengan vaksin Orang bisa imunnya ini Bisa beraktifitas Kerja lagi segala macam Kan setelah vaksin pertama Ada vaksin kedua 14 hari lalu kemudian 3 bulan kemudian baru kelihatan Ya 3 bulan kemudian Nanti baru bisa kita lihat Seperti apa? Reaksi akibat vaksin Akibat vaksin ini Itu yang pertama Oke Lalu kemudian Berapa persen sih yang dipaksin? Dengan kuota kemampuan Enggak sampai 10% Dengan kuota kemampuan Pemerintah mengadakan vaksin? Iya Saya dengar hampir 61 juta vaksin Itu untuk tahap awal ya 61 juta vaksin Berarti Cuma berapa persen lah? 20 20% Iya 20%an Iya 20%an Iya Lu bayangin Terus itu 20% Ada efekasi 65% Jika merujuk Vaksin S lah ya Iya Sementara Ketika Karena vaksin ini Orang sudah Yang Hari ini pun Tanpa vaksin Orang sudah cenderung abai Terhadap COVID Karena saran Dari pemerintah Untuk bersahabat Dengan Corona Ditambah lagi Sudah dipaksin Percaya diri Semakin meningkat Semakin abai Akhirnya protokol kesehatan Diabaikan Segala macam Iya Makin parah nanti Ujung-ujungnya Jadi Sekali lagi Bukan pesimis sih Tapi Rasanya terlalu dini Kalau kita Berpikir bahwa Akan ada perbaikan Di 2021 ini Karena Vaksinisasi ini Terlalu dini Kita lihat Nah nanti Setelah 3 bulan Nanti baru kelihatan Iya Nah Kalau begitu Menurut pandangan Bangnya sendiri Apa yang harus dilakukan Minimal jadi Masukan di Pemprov lah Biar Atau Jadi ini Di pemerintah juga Walaupun misalnya Sekupnya Di provinsi Jadi minimal ada gambaran Oh vaksin ada Ini ada Tapi ini loh Yang harus dilakukan Menurut Bangnya Seperti apa Belum ada Minimal sinkron Target Pemulihan ekonomi Pandeminya bisa Tercapai Agak reput sih Kalau saya pikir Sampai dengan Sejauh ini Saya belum bisa Memberikan pandangan Oke Belum bisa Memberikan pandangan Kalau di tingkatan Pemerintah sendiri Ya kami Karena memang Terbatas Sumber-sumber Pendapatan Salah satu Yang kelihatan itu Dari pacar kendaraan Itu kita dorong Akhirnya Pemerintah provinsi Untuk melakukan Pemutihan Pemutihan Sehingga diharapkan Masyarakat bisa Membayar pajak Kendaraan Untuk Memenuhi Kebutuhan Tapi soal Perekonomian masyarakat Ini yang saya masih Bingung Karena Bicara soal Perekonomian masyarakat Dia Harus Ada interaksi Dan interaksi itu Tidak bisa Masif Pada masa pandemi Nah itu yang jadi Persoalan Itu yang jadi Persoalan Jadi kalau saya Masih berpikir Hari ini adalah Bagaimana caranya Pemerintah ini Bisa menyediakan Cukup duit Untuk Membackup Kebutuhan masyarakat Sudah Event dia harus Berhutang Misalnya Apanya Ya walaupun harus Berhutang Misalnya Basis produksi Tentu Hancur semua Bang Yus Untuk naikin pendapatan Syukur-syukur Pemutihan Syukur-syukur Ada juga yang dibayar Untuk bayar pajak Bang Yus Enggak lah Bayar Tapi secara pendapatan Sendiri Kemarin ya Waktu ini Pemerintah provinsi Lumayan kah Untuk nutupi Bolong-bolong Anggaran itu Lumayan Lumayan Pencapaiannya ya Capaian pendapatan Lumayan Enggak terlalu Anjlok Oke Makanya Di tahun 2021 ini Kita masih optimis Oke Tinggal tergantung Kan Sebagian besar Pendapatan itu Kan dari pusat juga Dari DAO DAF Tugas perbantuan Dan lain-lain Nah tinggal kita Terus Bagi hasil Paca Bagi hasil pajak Dan lain-lain Nah tinggal Pemerintah pusat ini Transfernya Jangan lagi tersendat Tapi Bagaimana caranya Bisa tepat waktu Oke Nah kan Saya pernah juga Waktu itu kita Diskusi kecil Soal Apa Angka-angka Di pendapatan Daerah nih Bang Kalau di swasta itu kan Ketika Kita state Tahun Akan datang Setahun ini Kick off meeting Ini target kita Uangnya itu Udah stand by Beda Kalau di pemerintahan Pemerintahan itu seperti apa Pengelolaannya Dia asumsi Asumsi semua Asumsi semua pendapatan Ketika di state 7,5 triliun Misalnya BPD Lampung Itu asumsi Asumsi Kecuali Kecuali DAO DAG Karena memang ini Kan dari Sesuai dengan yang di APBN Tapi ini pun Ada kemungkinan Di tengah jalan Akan berkurang Jadi Selebihnya Asumsi Ya salah satu contoh Potensi pendapatan Dari pajak kendaraan Bermotor Ya tergantung Seperapa banyak orang Yang bayar pajak Pada tahun berjalan Iya Beda dengan swasta Kalau swasta Dia menganggarkan Akan belanja sekian-sekian Duit itu yang sudah ada Tinggal membelanjakan Kalau ini Enggak Nah terus Otonomi daerahnya Ini kan Kalau gue berpikirnya gitu Bang Kita pikir dengan Otonomi daerah Pendapatan potensi Daerah itu sendiri Itu apakah Dikelola daerah Atau masuk dulu Ke pusat Terus dibagi Atau seperti apa Coba Ini kita juga Biar clear gitu Maksudnya Karena ada daerah yang kaya Tapi dia masih Merasa pembagiannya kecil Atau seperti apa Gitu Bang Enggak Daerah kaya yang merasa Pembagian kecil Daerah mana itu Ya kadang-kadang kan orang Berpikir seperti itu Kepala daerah Enggak Enggak lah Jadi Sirkulasinya gimana itu Misalnya Ada yang memang Dipungut oleh Pemerintah pusat Oke Sehingga setoran ke Pemerintah pusat Oke Nah Ada aturan disitu Dia Dibagi Ada bagi hasilnya Bagi hasil Oke Setelah dia masuk ke sana Nanti pusat akan Mentransfer ke daerah Ke daerah lagi Ada banyak Ada banyak itu Terus Cukai tembakau Segala macam Terus itu PPN ya Iya Ada lagi Yang dipungut oleh Provinsi Lalu kemudian Sekian persen Dikembalikan ke Kabupaten kota Ada lagi itu Minyak Segala macam Enggak dari mana Itu ke daerah Enggak ada Pimpaknya Enggak ada Jadi itu secara pendapatan Larinya kemana Ke pusat Ke pusat Terus sebagian mungkin PBB ke kabupaten kota Hanya itu Provinsi Provinsi Ya ada Bagi hasil Paling berapa persen Kan banyak ini Banyak apa Hutan-hutan Hutan-hutan Yang dikuasai oleh negara Yang menjadi Perkebunan Basis-basis Perkebunan mereka Makanya Ditambah lagi Dengan Omnibus Law ini Ketika Banyak kewandangan Provinsi Yang diambil oleh Pusat Semakin Ompong lagi Dengan Seribu lima ratus Garis pesisir Pantai Lampung Itu kan potensi Sebenarnya Dan Lampung Nggak nerima manfaat Secara provinsi Karena pendapatan Enggak Saya baru tahu loh ini Karena Pengelolaan itu kan Anggaran itu kita Berpikirnya begitu Kita state sekian Itu akan belanja Sekian nih tahun ini Itu semua asumsi Semua asumsi Jadi Pabrik-pabrik besar Agroindustri Yang ada di Lampung Itu secara pendapatan pun Mungkin hanya tenaga kerja Pendapatannya Enggak lari ke provinsi Ada Pajak Pajak air Air Bawah tanah Tapi enggak signifikan Ya enggak signifikan Dari seluruh Badan usaha yang ada ini Kalau enggak salah Itu hanya berapa miliar Target pendapatan Dari situ Ya hampir Target pendapatan kita Yang besar itu Dari Ya Pajak kendaraan bermotor Pajak kendaraan motor Bahan bakar Hanya itu Iya Balik nama Yang potensi daerah Dikelola sendiri Dapat dividen Yang macam itu Ada enggak di Perspektif pemerintah Provinsi Itu sebetulnya Yang coba dibangun Coba dibangun Tapi kan masih Apa ya Masih Masih Akan Baru ada bau-bau sedikit Ini Udah ribut Bukan Bukan udah ribut Ada bau-bau sedikit Soal dividen Minyak 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 Yang dilepas pantai Lampung Timur Iya Lampung Timur Itu nanti Baru kita coba Anggarkan tahun ini Berapa puluh miliar Untuk ini Terus gas yang masuk Dari Lampung Timur Ke kota Bandar Lampung Segala macam itu Provinsi juga Enggak nerima manfaat Secara pendapatan Ada sih Tapi saya kurang paham Soal itu Ada Ada sih pendapatan Jadi memang Mau gak mau sekarang Provinsi harus lebih kreatif Mengelola potensi Masing-masing Karena gak mungkin Ngandelin Daudak Apa DBH ya Iya Oke Kalau begitu Saya pikir itu Angka sudah ini semua 7,5 triliun Walaupun masih jauh Dengan daerah lain Tapi kan kita lihat Oh 7,5 triliun Untuk ini Untuk ini Untuk ini Hitung-hitungan itu Gak seperti itu ya Iya bahkan Ketika APBD 2021 Di akhir November Sudah kita setujui Dan sudah Sudah dievaluasi Kementerian Dalam Lampung Sampai hari ini Kan belum bisa digunakan Oh iya iya Jadi wajar ya Misalnya tenaga honor Apa segala macam Banyak yang belum digaji Karena itu asumsi semua ya Oke 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 Agak lumayan ribet juga Yang penting kita sekarang Sehat aja dulu semua ya Kan Bang Yos Nah Bang Yos ini Kita sebelum nanti ada Closing sama opening Ini ada Pertanyaan challenge aja sih Ada 4 pertanyaan Jawab Salah satunya aja Ya Ini saya Pertanyaan nomor 1 nih Bang Yos Siap ya Bang Yos ya Iya Radikalisme, terorisme Atau anti-ham Radikal Radikalisme, terorisme Kan pertanyaan tadi Radikalisme, terorisme Atau anti-ham Yang dipilih yang mana nih Gak ada yang saya pilih Gak ada yang dipilih Oke Jadi dua-duanya Enggak kan Karena ada radikalisme, terorisme Tapi kalau radikalisme Dipisah dengan terorisme Saya pilih radikalisme Radikalisme Ini disatuin Nah saya gak ada yang pilih Gak ada yang pilih Oke Kenapa gak dipilih itu Radikal saya kira Memang kita butuh Tindakan-tindakan radikal Untuk menyelesaikan persoalan Tapi Tidak dengan terorisme Anti-ham Woy kita bahaya Kalau sampai anti-ham Woy perjuangan kita Pesiasia gitu Iya Oke itu pertanyaan pertama Yang kedua nih Gusti Gusti Bang Yos atau Gusti lah Saya kebiasaan manggil Gusti Pejabat bodoh dermawan Atau pejabat pinter Tapi pelit Saya kira Pilihan yang sulit deh Tapi saya belum ketemu Pejabat bodoh Gimana dia bisa menjadi pejabat Kalau dia bodoh Ini gak mungkin Biasa ada juga kan Yang pake orang dalem Koneksi apa Orang kan raih jabatan Banyak juga Yang cara-caranya Enggak lah Enggak Tapi mana dari dua itu pilihannya Pejabat bodoh Dermawan Dermawan Pejabat pinter Tapi pelit Lebih baik pejabat pinter dan pelit Pertimbangannya apa Kalau pelit Ini persoalan Soalan personal kan Oke Kategori pelit ini kan Persoalan Personal Tidak akan memberi Tapi Karena kepintarannya Dia bisa menyusun kebijakan Yang bermanfaat Bagi orang banyak Oke Nah kalau dia bodoh Dia akan membuat Kebijakan serampangan Lalu kemudian Dia asal-asal aja Sumber-sumber Duit kan Oke Nah yang ketiga nih Gusti Bupati atau gubernur Bupati Bupati Kenapa bupati Bupati kan dia punya Wilayah kekuasaan Dan dia bisa Bersentuhan langsung Dengan rakyat Memang benar-benar Politisi Memang dari Bawah Karena memang Ada juga Orang ngomong Gubernur itu Kadang-kadang Kadang gak punya wilayah Kadang-kadang Ngerecokin bupati Kadang-kadang sih Gubernur itu Sebetulnya lebih Sebagai perwakilan Pemerintah pusat Iya Secara konstitusi Iya Kalau saya sih Dari dulu berpikir Ya sudah Fokus aja disitu Dia hanya sebagai Yang sifatnya koordinatif Menghubungkan Antara pemerintah daerah Dengan pemerintah pusat Bagaimana mendorong Kebijakan pusat Untuk Itu di ininya Jadi pekerjaan itu Lebih banyak dikerjakan Di kebupatan kota Jadi kenapa juga Saya bilang politisi tulen Karena ya tadi Pengalaman bersama rakyatnya Sudah gak bisa diinikan lagi Akhirnya Memilih Posisi yang memang Ada basis Kebijakannya Yaitu Masyarakat Terkait nomor tiga Ada pertanyaan terakhir nih Gusti Atau Bang Yos Menang jadi Bupati wali kota gubernur Di BN Cukong Atau kalah dalam Pilkada Meninggalkan banyak hutang Hingga puluhan miliar Enggak dua-duanya Kenapa enggak dua Harus pilih salah satu Ya gak bisa dong Kalau kita misalnya Menang dengan meninggalkan hutang Ya kita kan akhirnya berpikir Bagaimana harus membayar hutang itu Kontraproduktif dengan cita-cita Iya Kalau kita menang di BN Cukong Kita terikat dengan Cukong Jadi dua-duanya ini Iya Saya kira Dalam situasi kekinian Pada Kondisi Demokrasi Kita yang Ugalan seperti ini Kalau mau jadi Kepala daerah Dia benar-benar Memang sudah siap Secara ekonomi Lalu kemudian Kos politik itu Dianggap sebagai Apa ya Hibah saja Hibah Yang tidak akan mengharap Untuk dikembalikan Dan kayaknya Baru dia bisa menjadi Menjalankan Roda pemerintahan itu Secara baik dan benar Iya Tapi Kalau selama dia Untuk kos politik itu Masih berhutang Atau masih berharap Mengembalikan Atau dia juga Di BN Cukong Rasanya Dia tidak akan bisa Mengelola daerahnya Dengan baik dan benar Nah Bang Yos ini kan Lumayan lama lah Sebagai politisi Di Lampung Pemikiran bahwa Kos politik itu Bagian dari Hibah itu Apakah juga Di tingkatan Elit politik Lampung Saya sebutnya Bang Yos ini Sudah tingkatan Elit politik Lampung lah Ya Karena sudah dua kali juga Anggota Dewan Provinsi Apakah pemahaman itu Sudah Sama Di tingkatan Tataran Elit politik Lampung Enggak Enggak berani Saya mengatakan Karena saya belum pernah Berbicara dari hati ke hati Dengan yang lain Arus dari hati ke hati Oh iya Karena belum tentu Satu prim pemikiran Oh Belum tentu Kalau saya berpikir Seperti itu Iya Ada satu orang Yang pernah saya coba Karena dia Tadinya punya keinginan Untuk maju Di salah satu kabupaten Terakhir Saya tanya Ini kalau kamu mau maju Pada periode yang akan datang Saya akan dihadapkan Pada situasi dilema Karena Si A itu yang hari ini menang Yang akan datang Keliatannya dia akan maju juga Iya Sementara Saya dengan kalian berdua Ini sama Iya Dia langsung bilang Enggak dek Saya gak akan maju Pengalaman saya Ketika saya ditunjuk Jadi PG ini Saya berpikir Ini malah Banyak Membawa mudaratnya Daripada manfaatnya Nanti Karena Ya uang saya Pasti terbatas Dia bilang Kalau saya habiskan Saya pasti berpikir Bagaimana mengembalikan uang itu Sementara Ya Dari Beberapa fenomena Yang kita lihat Yang ada sekarang Iya Kepala-kepala daerah Yang dipetik sama KPK Ini membuat kita ngeri Jadi Ada sudah Yang punya pemikiran yang sama Saya akan maju Ketika saya memang Punya cukup uang Yang ketika uang Saya habiskan Untuk pencalonan ini Habis dan saya tidak terpilih Saya tidak akan membuat Saya susah Melarat Sehingga ketika nanti Saya terpilih dengan Kos yang ada itu Saya tidak berpikir Untuk mengembalikan kos itu lagi Iya Karena itu saya anggap Sudah hilang Iya Nah Uang dalam konteks politik Biar anak-anak muda juga tahu Dan gak minder Ketika dia gak punya duit Tapi dia merasa ada kemampuan Itu prinsipnya seperti apa Apakah hanya sebagai pendukung Apakah yang utama Atau seperti apa Karena kan Saya yakin Anak-anak muda disini juga Ada keinginan Cuma ngeliat fenomena Seperti ini kan Anak-anak muda ini Takutnya jadi apatis gitu Bang Yos Itu menurut Bang Yos Seperti apa Biar anak muda juga gak Kalau masih di Pilek Saya kira Ya tidak semua Bisa diselesaikan dengan uang Di konteks Legislatif ya Legislatif Tidak harus dengan Tapi tetap harus ada Iya Tapi tidak se Bagai yang utama Iya Tetap Bagaimana kita Bisa Apa Kita memang punya modal Dikenal Lalu kemudian Orang juga bisa Menaruh percaya Sama kita Saya kira itu bisa Sudah cukup bisa menjadi modal Tinggal Bagaimana pemetaan kita Di Di partai tersebut Atau di basis Konstituen kita Ada sekian orang Calak disitu Seberapa Potensi kita Untuk terpilih Kawan-kawan sendiri Seberapa banyak Dapat memperoleh suara Saya kira gitu Kan kita Bunggak sendiri juga Bekerja Iya Betul-betul Karena kan anak muda Sekarang ini Lebih mengandalkan Engagement Lebih mengandalkan Follower Lebih mengandalkan Yang kaitannya dengan Digital-digital lah Seberapa efektif itu Semua dalam Mendongkrak Keterpilihan Seseorang di dunia Politik Biar anak-anak muda ini Enggak hanya Berpikir Digital minded Di politik ini Ada hal yang Harus diketahui juga Oleh mereka Bang Yos Tapi enggak lah Saya kira Ada tali temalinya Ada tali temalinya Bagaimana penjelasannya Kan ini Bagian dari gerak Ya Gerak masyarakat Ketika Saya mungkin Sudah jauh tertinggal Ketika berbicara Soal digitalisasi Nah Pada saatnya nanti Mungkin ini akan Lebih bermanfaat Pada saatnya nanti Akan lebih bermanfaat Karena Kita untuk bisa Berkomunikasi Bisa lebih Apa ya Lebih bisa Dilakukan secara Masal Tinggal Ketika kita Terkoneksi Kan gitu Kita bicara Semua langsung Langsung bisa Hanya tinggal Kontennya aja Karena kan Tapi kadang-kadang Anak muda sekarang ini Dorongnya ke Bukan persoalan Kesadaran Untuk Menolong orang Secara kebijakan Politik Lebih ke Endorsement Karena Jaman sekarang Nah Seperti apa Menginjeksi anak-anak muda ini Bahwa Lu itu influencer Lu enggak punya duit juga Tapi lu bisa Pengaruh orang Lu bisa Ini gitu Untuk tahapan yang lebih tinggi Misalnya sebagai Legislatif Agak kesulitan juga Gimana itu Karena Ini menarik Namanya influencer Influencer kan Dia bisa Mengajak orang Untuk ke orang Tapi belum tentu Bisa untuk ke dia Itu bedanya ya Iya Jadi lu harus bisa Apa Merekrut Influencer-influencer lain Untuk kemudian Mereka bisa bekerja Untuk lu Tantangannya disitu Anak muda sekarang itu Karena kan Gue ngelihat Fenomena ini luar biasa Sebenarnya Yang Soal uang tadi Kalau influencer ini Punya kesadaran Seperti itu Itu kan bisa Menggiri orang Untuk Itu ke kita Kan gitu Lebih mudah Kita enggak punya Kos gitu Tapi kadang-kadang Ya itu Gue nanya kepada Politis seunggulan Kadang-kadang kan Anak-anak muda sekarang Lebih ke endorsement Eh Politik nanti Itu gimana Misalnya Kekosongan Ya mengalir aja Bisa aja Kalau dia soal Bicara politik Nanti Salah Emang ada Kita ini yang Tidak berpolitik Dalam keseharian Politik praktis Iya Memang tidak Semua kita Melakukan Tapi soal Berpolitik Semua kita Berpolitik Itu ya Anak muda ya Harus paham Iya Semua kita berpolitik Politik praktis Yang tidak semua Kita lakukan Tapi bicara berpolitik Semua kita berpolitik Orang kita Keseharian Berinteraksi juga Gue harus berpolitik Betul Ya sama aja loh Bisa ngundang ke sini Bisa ngundang saya ke sini Ya itu Dengan berpolitik Sehingga saya bisa Sampai ke sini Betul Karena kan Apa namanya Ya tadi Kaitan dengan Uang Kadang ada Anak muda Yang memang ada Keinginan Tapi ngerasa Fenomena ini Semua butuh dua Dalam soal politik Orang jadi minder Tapi ada jalan lain Soal digital tadi Sebagai influencer tadi Ya Gitu Nah sekarang Bang Yos Keluarga gimana Bang Yos Habarnya Alhamdulillah Baik Ada yang didorong Untuk ngikutin Bang Yos Enggak ada Terus gimana Komunikasi dengan Anak-anak Hingga anak-anak Merasa Oh ini Bokap gue Kawan gue Gitu Polanya gimana Agak ini sih Agak Kalau saya kan enjoy aja Lu Anak ya kawan Kita anggap ini Cuman Kalau di lingkuan Keluarga saya Kayaknya gak Gak ketemu juga Kayak gitu Ya tetap aja Mereka menjaga jarak Tetap ya Tetap menjaga jarak Padahal Saya Biasa-biasa aja Iya Jadi Bang Yos ini Apa namanya Anaknya Yang cewek Ada di Jawa Barat Di Papua Di Papua sekarang Sekarang lagi pulang Sekarang lagi pulang Tapi memang Ada satu dua Yang minat Nanya Yang kritis Kayak Bapaknya gitu Ya hampir semua kritis Contohnya apa misalnya Ya ketika kita Katakan Ah nanti dulu Mereka akan mencoba Menyoal Kenapa harus A Nanya seperti itu Iya Kenapa harus A Terus panjang nanti Ininya Ya 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 Dia harus dengan sabar Kita jelaskan Oh begini Oh begini Oh begini Tapi bedanya apa Generasi kita dulu Sebagai anak Dengan anak yang sekarang Apa bedanya menurut Bang Yos? Gini Kalau yang sekarang Wawasan mereka Sudah lebih luas dari kita Oke Karena jarak pandang mereka Sudah lebih jauh dari kita Oke Lalu Karena wawasan Dan jarak pandangnya Lebih jauh Lebih banyak yang mereka ketahui Oke Semakin banyak yang mereka ingin tahu Akhirnya seperti itu? Iya Semakin banyak yang mereka ingin tahu Kadang-kadang kita kaget Saya sendiri kaget Ketika ngobrol Mendengar bahasa yang mereka lontarkan Ini anak Umur 11 tahun Tapi Kok Rasanya pemikiran dia Sama dengan saya Ketika saya sudah usia 18 tahun Iya Atau ketemu anak yang umur Masih di bawah 10 tahun Kaget Ini Anak sekolah dasar Kelas kian Tapi rasanya Apa yang dia kemukakan tadi Yang Sama dengan pemikiran saya Ketika saya di SLTA Kira-kira seperti itu Itu yang kita dapatkan hari ini Itu semakin memudahkan Kita ngasih Injeksi hal-hal yang positif Untuk kemajuan Atau enggak? Semakin memudahkan Sebetulnya Kita tinggal memberi contoh saja Oh lebih ke contoh Iya Mensandaikan Ini kalau ini Seperti ini Ini kalau seperti ini Seperti ini Tapi anak muda sekarang ini Atau anak-anak Bang Yos sekarang ini Dia Lebih Pengen Pembuktian Oh Gue milih ini Gue pengen seperti ini Lebih pembuktian Atau Ngasih kebebasan Untuk dia Berkreasi Dalam hal Yang dia baca Yang dia serap Secara informasi Kebebasan aja Kebebasan aja Karena Yang unik kan Ya Anak gue juga umur 3 tahun Kan udah Bicaranya udah Konten-konten digital aja Kadang-kadang kita juga Ya tadi Bingung Dia Kadang tahu Mana iklan Mana enggak Di konten digital itu Itu luar biasa Anak umur 3 tahun 4 tahun Udah tahu Oh ini iklan Ya Ini bukan Tapi lagi-lagi Bang Yos Kita akan ngadepin Bonus demografi Tadi itu Lagi-lagi soal Injeksi kesadaran Karena Yang Kita khawatirin Ada gap Antara Kepemimpinan ya Antara Yang masa kita Dan masa yang akan datang Ini karena Ketertarikan mereka Terhadap persoalan-persoalan Masyarakat Gitu loh Seberapa optimis Itu bakal enggak ada Atau seberapa pesimis Itu bakal ada Ketika Anak-anak muda ini Enggak tertarik soal Apa Seluk-beluk hidup masyarakat Terkait kebijakan Segala macam Saya tetap Optimis Itu akan ada Akan ada Karena Kan kita semakin hari Populasi kita juga Semakin banyak Oke Bahwa kemudian Sekian persen orang Karena pengaruh Soal digitalis Sekalian lagi Segala macam Akhirnya dia tidak berpikiran Ya itu Yang tidak terpengaruh Yang tidak yang ini Tapi banyak diantaranya juga Yang terpengaruh Yang terpengaruh juga Dan luar biasa sekali ya Bang Yos ini Saya lihat Kenapa juga saya bilang Politisi Andal Lampung Punya website sendiri Ya kan Saya juga kaget ya kan Punya buku Ya kan Punya website Itu jarang-jarang loh Bang Yos Politisi Lampung Punya website sendiri Yang saya lihat juga Websitenya lumayan update nih Kegiatan-kegiatan Itu idenya dari mana itu Udah kekinian juga Ini seorang Udah lama itu Udah 2019 Ya dari hasil diskusi lah Dengan kawan-kawan Oke Diskusi Eh bro lo gak Ya Oke sih Tapi persoalannya kan Gak ada yang ngegarap Yaudah nanti aku bantu Coba garapin Gitu-gitu aja Itu bukannya pintu masuk Untuk ngumpulin anak muda Nantinya Bang Yos Ya Untuk ngegarap website itu Secara kreatif atau apa Saya lagi coba berpikir tentang itu Oke Oke Ya mudah-mudahan aja Dengan ada web itu Dan dunia digital Bisa ngerangku lagi anak muda Ya kan Nah sekarang Bang Yos Harapan Bang Yos Terhadap anak muda Terhadap Lampung Karena kita tadi tahu Dengan segala potensinya Lampung Sedikit yang dinikmatin Ya kan Dengan digital Kesadaran anak muda Lebih pada endorsement Dibanding persoalan-persoalan rakyat Apa harapan Bang Yos Terhadap anak muda Biar didengarlah Jadi saya kira gini Kita Tidak boleh Larut dengan Kemajuan yang ada hari ini Oke Karena sebetulnya Kemajuan yang kita Nikmati hari ini Berasal dari Sesuatu yang belum maju Tadinya Ya Itu satu Jadi ya jangan lupa Pada basic itu Terus yang kedua Ya harus Belajar peka Jadi jangan hanya Fokus pada soal itu tadi Ya Belajar peka Untuk melihat Situasi di sekeliling kita Ya Prinsip sederhana Seperti tadi Bagaimana caranya Saya bisa Bermanfaat nih Pada Situasi yang Yang kita hadapi itu Ya Jadi Itu pesannya Anak-anak muda Dan Bang Yos Kalau ada anak muda Mau konsultasi Soal-soal persoalan rakyat Boleh Karena Bang Yos ini Lumayan aktif ya Di sosial media Silahkan Misalnya ada Instagram Atau ada Facebooknya Monggo disampaikan Di Twitter Namanya apa Yoji Yoji Rizal Yoji Rizal ya Ada Yoz Bangkit Twitter Di Twitter Yoz Bangkit langsung Oke Di Twitternya Yoz Bangkit Di Facebooknya Yoji Rizal Itu lumayan aktif Yoz LPG Kalau gak salah Di Twitter Yoz LPG Ya Yoz LPG Pakai jet ya Bang ya Ya Bang Yos membuka diri Untuk ini Juga kalau memang ada yang Mau ngelola Websitenya ya Bang Yosnya Atau datang ke kantor Boleh Atau datang ke kantor Diskusi Kebetulan Bang Yos ini juga Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung Mudah-mudahan Pembicaraan kita Bang Yos Bisa bermanfaat Untuk yang dengar Amin Karena banyak informasi Tadi soal Oh ternyata Anggaran itu Semua asumsi Harus lebih kreatif lagi Pemerintahan Provinsi Mudah-mudahan Dengan adanya Dewan seperti Bang Yos Pemerintahan Provinsi Lampung Bisa didorong Lebih kreatif Mencari sumber-sumber dana Di masa pandemi Dan pemulihan ekonomi Jadi lebih Ini lagi Provinsi Lampung Terima kasih Bang Yos Untuk hadir Saya kira tadi Ada panggilan darurat Tapi Alhamdulillah Bisa hadir Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan Share Monologis TV Karena Dali Dero Hanya ada di Monologis TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya berdali Di Dali Dero Terima kasih telah menonton!